Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari karangan Imam Bukhari Kali ini kita sudah sampai pada bab nomor 28 Yaitu Babun Sawmu Romadona Ihtisaban Minal Iman Nah, kaum muslimin rahimahumullah sudah beberapa kali kita sebutkan Bahwa Imam Bukhari merupakan salah satu imam ahlu sunnah wal jamaah Yang punya pendapat bahwa iman itu bercabang-cabang Al-imanu yazidu wayangkus Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang Nah, sebagian riwayat mengatakan bahwa cabangnya iman itu ada 60 Dan riwayat yang lain mengatakan ada 70 lebih Nah, salah satu bagian dari cabang iman menurut Imam Bukhari adalah Puasa bulan Ramadan Tetapi bukan puasa sembarang puasa Puasa yang motivasinya karena iman Puasa yang motivasinya karena mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu puasa yang menjadi bagian dari iman Tetapi kalau puasa yang motivasinya lain tentu tidak masuk kategori hadis ini Kan ada moda seperti anak kecil Saya nyontokkan anak kecil supaya aman Kalau menyontokkan orang dewasa nanti ada yang kesinggung Contohnya anak kecil Biasanya anak kecil dia kan mau berpuasa kalau oleh orang tuanya dikasih uang 10 ribu misalnya Puasa hari ini nanti kalau tamat sampai maghrib Saya kasih 10 ribu Nah, itu kan Jadi si anak ini puasa bukan imanan wahdi saban Tetapi karena duitan Tentu kalau orang dewasa ada yang berpuasa itu motifnya karena mempauh pilkada Misalnya dia berpuasa rajin Dia mulai rajin Supaya apa? Supaya dipilih oleh masyarakat Misalnya kan begitu Kalau ada yang misalnya dia berpuasa supaya sehat Misalnya kan Kemudian dia ada yang berpuasa karena supaya sakti dan lain-lain Nah, yang dimaksudkan disini adalah Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan Semata-mata karena iman kepada Allah Semata-mata karena mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan yang lain Kalau karena yang lain Nanti bahasanya lain ceritanya Nah, untuk menguatkan pendapatnya tersebut Kemudian Imam Bukhari itu menuliskan sebuah hadis yang disini dikasih nomor 28 Saya bacakan hadisnya Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan Karena iman dan karena ihsaban mencari pahala Maka akan diampuni dosa-dosanya yang sudah lewat Dengan kata lain apa? Dengan kata lain Kalau kita kepingin iman kita makin sempurna Maka salah satu caranya adalah Melaksanakan puasa bulan Ramadan Bulan Ramadan Dengan kata lain Kalau ada orang tidak puasa bulan Ramadan Tanpa utur Bisa dipastikan iman orang tersebut tidak sempurna Lagi ada yang minus Minus yang mana? Itu minus bagian puasa bulan Ramadan Yang selanjutnya Yang selanjutnya Kalau kita kepingin semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT Tentu banyak cara Nah, salah satu caranya adalah Dengan puasa di bulan Ramadan Imanan wahtisa Wahtisaban Nah, kalau puasanya tidak iman dan wahtisaban Mudah-mudahan Allah bermurah hati Mau menghampuni dosa-dosa kita juga Tapi kalau lihat teks hadisnya Tentu tidak memenuhi syarat Untuk Mudah-mudahan bermanfaat Kita sama-sama diberi rahmat oleh Allah SWT Dan diberi pemahaman Tentang hadis-hadis Rasulullah SAW Yang ada di dalam kitab Suhaibu Qari Juga diberi pemahaman ta'wil dari masing-masing hadis tersebut Lalu kita tidak lupa Dijadikan oleh Allah SWT Masuk dalam kelompok orang-orang yang mau membaca hadis Mau mendengarkan hadis Mau mempelajari hadis Kalau mau menyebarkan hadis Khususnya kalau pada dunia digital Minimal mauleg Minimal mausyabek Minimal mausir Allahumma Amin Rabbana taqubbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astagfirullah Wa atubu ilaih Wa alafaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih